Intro Pranky De Jong's transfer saga telah terlalu lama dan perguruan dan perguruan terus mengecewakan dan mengecewakan penyelamatan sebagai versi ini seperti versi ini dan kemudian 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 mengecewakan penyelamatan pemerintah tergantung untuk mengecewakan ke Chelsea tetapi Blues tidak berpengaruh seperti Manchester United untuk mengecewakan mengecewakan De Jong berbentuk bagaimana Barca mengecewakan penyelamatan baru tetapi meminta dia untuk mengecewakan salari dia sudah mengecewakan kemudian 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 untuk membantu klub dan tidak akan menerima kemudian mengecewakan kemudian dia sudah mengecewakan kemudian 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 mungkin pilihan yang terbaik untuk mengecewakan untuk mengecewakan No Camp The Catalan News telah menyebutkan bahwa former RDPC mid-builder tidak banyak untuk bergerak ke Manchester United De Jong sangat berterima kasih dengan Ten Hag untuk semua berbentuk yang dia membuat tetapi pelanggan hanya mencari untuk mengecewakan jika itu untuk Chelsea The main problem The Stemport Bridge outfit lebih kurang dari Manchester United Sport mengatakan Barcelona membutuhkan Eur 80 Mn untuk mengecewakan Rp 360.000 per minggu untuk mengecewakan Bernardo Silva dari Manchester City It is likely everything will head up once the Blue Grana returned from America and it is stated that everything depends on Chelsea The Blues wanted to sign Rappinya but the player opted to join Barca Moreover, they have been fusing for Jules Conde but even the defender is heading to the No Camp For Manchester United lack of Champions League football is proving to be a huge issue If Chelsea do end up signing De Jong the old report would be immensely disappointed of the the Terima kasih.